Jangan-jangan Okta mutusin risan dari kantin karena ngomongan gue waktu itu. Aduh! Citt! Aduh gue cape banget. Gue abis jalan di depan rame banget. Jadi mau gak mau tadi gue diturunin sama taksi gue. Eh Citt harusnya lo ngomong dong. Ngomong sama siapa? Sama Maman. Dari jemput pake kuda. Pake apa? Kuda. Udah emang gue di elemen ngaco lo. Betul di elemen. Kesatria berkuda. Eh kalau gue jadi kesatria berkuda yang gue jemput Tuan Putri bukan enak lampir cempreng kayak dia. Eh eh kalau gue juga gak mau ya gue juga ogah dijemput sama lo iu. Eh Citra hati-hati lo iu-iu nanti bucin sama Maman. Hei! Hei! Amin ini gak akan gak akan. Hei! Mantra eh. Mantra cinta. Maman cintra kesambet cinta. Cinta ya! Gak akan! Oh Maman cintra! Gak akan! Gak akan! Lalu lagi ikut-kutang. Kepada! Yugis! Kita ke depan aja cari apa kayak kan pertandingannya juga belum mulai. Gimana tuh? Yug! Eh lu ajak Maman tuh. Kapa sih? Gimana sayang? Ganti kalin aku tuh. Mau ke depan! Ah udah, udah aku ikut. Ganti kalin aku tuh. Apa sih ngintil mulu? Eh eh. Gue akan kasih tau Okta soal event ini. Siapa tau dia ada masukan buat gue di acara bedah buku nanti. Ehm permisi ibu. Ya. Okta nya belum dateng ya bu. Oh Okta. Okta udah gak kerja disini mbak. Maksud ibu resign. Kalo boleh tau gara-gara apa ya bu? Soal itu saya gak tau mbak. Oh ya. Makasih ya bu. Permisi. Kenapa Okta tiba-tiba pergi ya? Lo tuh bukan siapa-siapa gue sekarang. Jadi lo gak perlu bertanggung jawab mau gue bahagia, mau gue sedih, mau gue ngapain. Terserah gue. Jadi gue minta sama lo. Lo gak perlu deketin gue lagi. Karena cuma itu yang terbaik buat kita gak. Jangan-jangan Okta mutusin tulisan dari kantin karena omongan gue waktu itu. Eh, Charlie. Tunggu. Main pergi gitu aja belum bayar taksinya kamu. Gak mau. Saya gak mau bayar. Lagian kan ini yang pesen kamu taksinya. Lagian kalo gak mampu bayar taksi online gak usah gaya-gayaan. Udah deh. Jangan sembarangan kamu ya. Saya udah bayar tinggal kamu aja yang bayar tanya sama bapaknya tuh. Enggak. Saya gak mau bayar. Lagian servis taksi online-nya gak memuaskan sama sekali. Karena apa? Karena saya harus duduk bersebelahan sama kamu. Gak level. Sebenernya apa ya yang udah dilakuin Radit ke Rifki? Eh? Pikirin apa sih? Kok bengung? Saya gak mau tau pokoknya udah mau bayar omongan saksinya. Gis-gis. Kamu gak mau sebabnya kasihan lo ya? Lagian dari ujung Rabu. Nanti kan kasi-kasi Radit semua. Itu di parkiran. Eh eh eh. Jangan cari barang KW. Apa? KW? Hei yang pake KW tuh kamu keliatan. Saya gak pernah bayar kawannya. Original semua. Yaudah kalau original semuanya bayar dong kaksinya. Masa gitu aja gak bisa bayar. Jangan-jangan mobil kamu itu juga mobil pinjeman doang ya. Orang kaya palsu ya. Kamu tuh apa kamu bilang? Saya orang kaya palsu. Siap. Tutup mulut kamu. Enggak. Saya udah mau ngomong apa. Mami. Mami. Semuanya. Apaan sih? Kurang ngajar bocil. Saya mau ngomong apa. Kamu 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 mau ngomong apa. Tante-cante-cante. Malu tante. Tante dilihatin orang-orang tuh. Wuuuh. Misalnya ada apaan sih? Ini perempuan gak tau diri. Gak mau bad time kesini online. Ngata-ngatain. Mami. Mami suruh bayar. Mami. Mami suruh bayar. Mami. 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 Saya gak mungkin berpanjang masalah ini kayak gini. Udah ya tante malu. Tante dilihatin orang. Biar lagi suruh bayar tau sebuahnya. Biska. Tungguin. Eh gimana taksinya dibayar dong. Boys. Kok gue dari tadi gak ngeliat Rizky sama sekali? Bukannya dia ikut pertandingan selat ini dan mewakili kampus kita. Eh ngapain lo nanyain dia ha? Car banget lo sama dia. Dia mau dateng kek. Mau enggak kek. Gak peduli kita. Ya gue cuma nanya doang. Ya justru malah bagus dong kalau dia gak dateng. Iya. Ya kan dia bisa mencoreng nama bayi kampus kita. Sampai dia dihukum sama rektor. Itu tuh. Tunggu banget. Asik. Asik. Guys. Lagian lo padahal tadi merhatiin gak sih? Si Rizky itu tadi gue liat tangannya tuh kayak lecet-lecet gitu loh. Ya bisa jadi kan dia emang beneran gak bisa tanding. Ya bagus lah. Biar geng kabel tuh gak ada yang songong. Punya bapak negara kok gak tanggung jawab. Sama tuh gak asing. Kok tangannya bisa lecet? Kenapa? Ya. Positive thinking aja bro. Abis meluk aspal kali. Ini tuh si Davin ngajak Rizky kemana dulu sih? Tidak sampe-sampe loh pak. Ya makanya. Gak be'el gak be'el. Kesel banget kok. Gak be'el teman. OMG. Eh kacamontanya gak? Rizky make me feel that digdu. Masa kampus kita harus kalah sebelum bertanding sih? Saya bisa disemprot sama dekan dan rektor kalo begini caranya. Oh my god. Gak be'el teman. Gak be'el teman. Gak be'el teman. Eh. Finn? Eh. Ya Finn. Finn. Oh dia Finn. Rizky mana? Rizky? Ya udah dia lari kesini. Dari tadi loh. Eh. Turun. Sumpah. Sumpah? Di jalan. Jalan? Terus lu biarin dia gitu? Ya halnya juga gue gak mau. Tapi lu pada tau kan. Tau Rizky lah. Kalo ada maunya waktu itu rutin gue juga gak bisa nahan. Ya terus sekarang dia gak sampai-sampai, Davin. Ya. Sumpah. Gak ada. Ya. This really bad. Oh god. Kacau. How? Kacau. Ya. Oh pantes kecil. How? Oh of course. Of course. Ya ya ya. I see I see. I will do it. Of course. My pleasure. Guys. You don't have time. Oke? Rizky gak mungkin ikut pertandingan ini. Oh!